Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Bin Sarpan Jaitan menilai kondisi keuangan Indonesia masih bisa untuk membangun Ibu Kota Nusantara, IKN, hingga merealisasikan program makan siang gratis atau makan bergisi. Dia mengatakan, utang pemerintah Indonesia masih aman lantaran rasio utang terhadap produk domestik bruto, PDB, sebesar 36 persen. Sebagai informasi, nilai utang pemerintah sampai dengan 30 April lalu sebesar Rp8.338,43 triliun. Nilai itu meningkat sekitar Rp76,33 triliun dari bulan sebelumnya sebesar Rp8.262,10 triliun. Selain itu, Luhut menyebut, target pertumbuhan ekonomi dapat dicapai tanpa mengorbankan keberlanjutan fiskal. Kondisi keuangan Indonesia juga masih tetap terjaga selama lima tahun mendatang meskipun rasio belanja negara defisit 2,5 persen. Dengan kondisi tersebut, Luhut mengklaim, pemerintah dapat menyelesyakan berbagai proyek strategis mulai dari pembangunan jalan tol, IKN, hingga program makan bergisi yang diusung Presiden terpilih Prabowo Subianto. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!